Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Kita lanjutkan Pelajaran Kotlinnya ya Jadi di nulis yang kedua Saya udah nyiapin tentang variable Nah di Kotlin itu variable ada Dua tipe ada yang Mutable sama Local atau read only Nah ini kita coba jelaskan Yang mutable ini nulisnya pakai Var Maksudnya apa Dia bisa diubah nilainya Kemudian cara mendeklarasikannya Var nama Variable nya kemudian titik dua Tipe datanya Ini saya udah buat Var Soko string soko sama berarti ini adalah Yang bagian sini Ini namanya variable name nya Ini tipe datanya Ini adalah Value nya Nah seperti biasa Kita gak pakai titik koma Gak usah Pakai titik koma gak apa-apa Karena dia sudah di Kotlin Kemudian kalau ini kita jalankan Itu sama Bisa juga Terus sambil nunggu Compile Kita coba bikin File File Oh jangan name lah Pesan File hello Value hello Coba lihat Masih error ya Kalau error ini sudah benar Golem file nya Kalau cuma file terus hello talk Dan bahwa Tipe data dia protes Ini Kita tangkan Kalau dia Kita kasih Tipe datanya Spring Dengan Kita kasih Hello Ini Nah bedanya Kalau di print sama aja sih Nah Kalau kita print Biasa dia Berlaku nya sama Dia nanti juga Bisa di Jalan kan Soko sama Keluar Hello Tapi Bedanya adalah Kalau di Soko ini Saya kasih lagi Soko sama dengan Hello Soko Maka nanti Otomatis Yang di print di bawah Itu berbeda dengan Atas Karena sudah Diisi variable Dengan nilai baru Nah ini Jadi si Var itu bisa kita kasih Nilai yang baru Tapi kalau si File dia Read only Maksudnya read only Adalah Dia tidak bisa di assign Hello Sama dengan Hello Nah ini dia gak mau Kenapa gak mau Coba kita lihat Errornya File cannot be Reassigned Nah Fix nya dia Nawarin Diganti jadi var Atau action yang lain Jadi Kalau yang ini Si hello ini Tidak bisa di Assign lagi Dia Sifatnya read only Ini mirip dengan Keyword Final di java Nah Cara penulisannya Sama Ya Var Sama variable T2 Tipe data C nya apa Ini boleh ya Atau juga boleh Gak usah gini Ya Kasih gini Sama Adangannya Kosongan Ini juga boleh Oke Oke lanjut Kita lagi di notes nya Ya Tipe data Terus Nah ini Dikutin Nah Semua variable Itu adalah Non null Baik var maupun Val Kecuali kita Dengan explicit Menyebutkan bahwa Dia ini null Cara menyebutkannya Gimana Nih Var Name String Sama dengan null Kita buat gini Saya hapus Kita buat Sama dengan null Null Nah Gak mau Kenapa Karena Null Cannot be a value Of non null Type string Nah Kalau saya memang Pengen butuh dia null Maka kita kasih Tanda tanya Nah ini Jadi kalau Nanti ngoding Kotlin Atau ketemu Codingan java Ini apa Ada string Terus ada tanda tanya Gak usah bingung Ini cuma menandakan Bahwa Dia itu Null label Ada usaha null Nah Ini Bajah Mau fix kan ini Ya tinggal Kasih tanda tanya Atau Atau Yaudah Ini diisi nilai Demikian juga Dengan File File juga sama Kita gak bisa Ngisi File Null Bisa gak ya Nah gak mau kan Protesnya apa Sama Sama Non-null type string Jadi var dan val Dia Non-null Kalau mau dibuat null Maka harus diberi Gini Nah Magic ya Jadi kalau ada Kodingan nanti Atau Misalnya bukan string Tapi misalnya Objek yang lain disini ya Tipe datanya Itu jangan bingung Kalau ada Tanda tanya nya Emang benar ini Jadi bukan Kodingan nya yang salah Tapi memang Di Kotlin ada Fitur untuk itu Kemudian Jika lagi Nah ini Variable nya Juga bisa dibagi Berdasarkan scope nya Ada top level Sama Local variable Contoh yang Kalau yang begini Ini local Ini Var dan val Di dalam main ini Local Juga kita bisa Pindahin Biar naik ke atas ini Menjadi Top level variable Initas Nah magic ya Siap-siap lah Dikotlin banyak magic nya Jadi Tidak usah bingung Nah Gini kalau kita jalankan ya Sama aja Boleh-boleh saja Nah Keluar nya tetap sama Nah Jadi Kesimpulannya Untuk video kali ini Bahwasanya Di Kotlin ada dua cara Deklarasi variable Bisa var Bisa val Si var ini Dia sifatnya Mutable Atau Gampangnya bisa berubah Ya Terus Kalau yang val Itu dia Sifatnya Read only Atau Atau Hanya Hanya Bisa Dibaca Konsekuensinya apa Seandainya nanti Teman-teman punya Class Terus Variable nya itu Menggunakan Val Ya Maka konsekuensi nya Cuma bisa dibaca Kalau biasa dibaca Akhirnya apa Cuma bisa Bisa Dibuat Gator Nah itu nanti Konsekuensinya Kesana Nanti kalau sudah sampai Di kelas Kita bakal jelasin Saya bakal jelasin Lebih banyak Masalah itu Tapi Konsepnya dipegang dulu Kalau Var itu Mutable Bisa berupa Hello Dia Si var Dia sifatnya Read only Untuk yang Khusus variable ya Nanti kalau dia object Beda lagi Klik-kliknya Oke Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Ada yang ditanyakan Boleh Ditanyain Di kolom komentar Jangan lupa Tetap semangat belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton